Intro Ya saudara terima kasih anda masih di Sapa Bali Pagiruan Psikologi Dan disini ini masih bersama dengan Kak Dewayu ya, seorang psikolog klinis anak Kita hari ini masih membahas soal bagaimana tantangan dalam mengadopsi anak ya di lingkungan keluarga kita Kak Dewayu tadi terakhir di segmen 3 itu kita bahas bahwa sebenarnya ketika kita ingin menyampaikan terkait dengan adopsi itu sendiri ke anak Memang sebenarnya tidak ada rentan usia pasti begitu ya saudara Tergantung dengan kesiapan anak itu sendiri yang memang sudah harus diobservasi oleh orang tua Dan mungkin konsep dasarnya yang sudah sejak dini harus diberikan ke anak tersebut Sehingga nanti pada saat menerima juga lebih baik Tapi memang Kak Dewayu, kadang kan sebagai orang tua kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita tidak boleh katakan Kak Dewayu Misalkan dalam contoh nih, niatnya ingin jujur dan sebagainya Benar-benar ingin membuka identitas Tapi ternyata sebenarnya hal itu tidak perlu disampaikan oleh orang tua ke anak Sebenarnya ada Kak Dewayu, beberapa hal yang memang sebenarnya itu tidak perlu diberitahu, disampaikan oleh anak ya Itu ada, ada Kak Dewayu Oke, sebenarnya mungkin dalam proses memberitahu anak tentang adopsi ini Yang paling sering terjadi adalah ini bukan proses yang harus dipahami orang tua Ini bukan proses yang satu kali diberitahu selesai Jadi ini mungkin proses yang panjang Karena anak perlu waktu untuk menerima informasinya dengan baik mencerna, memahami, meresapi Jadi mungkin pada saat di awal kita tidak perlu menyampaikan hal-hal negatif tentang orang tua kandungnya Karena apa itu mungkin saja punya potensi yang sangat besar untuk menyakiti hati si anak Oke Jadi yang penting diingatkan adalah bahwa dia spesial, karena itu dia kemudian sangat dicintai Dan memang meskipun ada alasan tertentu, tentu saja kenapa kemudian dia harus diadopsi Itu perlu dibetahukan secara bertahap dan pelan-pelan Hal-hal buruk yang kiranya tidak perlu disampaikan mungkin harus diabaikan oleh orang tua Agar tidak menimbulkan permasalahan lain bagi si anak Kadang-kadang mungkin orang tua seringkali berpikir Dia akan disampaikan bahwa kamu tidak diharapkan, tidak diinginkan oleh orang tua kandungmu sehingga kemudian diadopsi Mereka lupa bahwa itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya Sehingga mungkin untuk alasan-alasan yang tidak perlu disampaikan pada titik tertentu tidak perlu disampaikan Dan tadi ini adalah proses yang cukup panjang Jadi ketika mungkin suatu waktu anak ini kemudian Oke, aku anak yang diadopsi secara perkembangan kognitif mungkin memahamannya sampai sejauh itu Tapi ketika mungkin beberapa bulan, beberapa tahun kemudian Muncul lagi pertanyaan terkait dengan perkembangan kognitif dan sosialnya Dia akan bertanya lagi, kenapa aku yang diadopsi? Apa alasannya? Bagaimana caranya? Dan lain sebagainya Orang tua perlu menyiapkan diri untuk menjual pertanyaan-pertanyaan tersebut Karena semakin besar anak, dia semakin banyak pertanyaan Iya, kira-kira semakin tinggi tentu saja Dan mungkin dia makin memahami, oh ini adopsi seperti ini Pemahamannya makin banyak, pertanyaannya makin banyak Orang tua perlu menyiapkan hal tersebut Dan harus dengan tenang dan lapang Memahami bahwa anak ini belum selesai dengan prosesnya Jangan sampai kemudian orang tua malah terus bertanya hal yang sama Jadi anak ini perlu waktu untuk mencerna dan merasa api Berarti memang pertanyaan-pertanyaan yang banyak akan muncul dari anak itu Memang hal yang wajar ya? Iya, betul, sering kali terjadi Mungkin merasa terganggu dengan pertanyaan itu karena memang itu dialami oleh si anak itu Tapi tadi Kak Dayo di awal, Kak Dayo sempat katakan bahwa memang sebaiknya ya Para ahli dalam psikologi mengatakan kalau memang penting untuk akhirnya kita memberitahu si anak Bahwa memang anak itu adalah anak adopsi Tapi Kak Dayo ini untuk hal yang merembet sedikit ke sana Untuk orang tua kandung, Kak Dayo Mungkin ada beberapa yang sudah diadopsi sejak kecil Jadi dia tidak ada figur orang tua kandung Apakah yang seperti itu perlu diberitahu, Kak Dayo, orang tua kandungnya siapa? Nah ini mungkin balik lagi ke kesepakatan Tapi tahu bahwa oh dia punya orang tua Orang tuanya misalnya siapa dan siapa Itu balik lagi apakah si anak ini ingin tahu hal tersebut gitu Tapi identitas bahwa dia diadopsi kan sudah diberitahu bahwa ini anak adopsi Tapi kemudian bahwa tahu identitasnya, di mana dia berasal Tentu balik lagi pada si anak Ingin kah anak ini tahu lebih detail lagi Ingin kah anak ini tahu misalnya keberadaan orang tuanya di mana Dan orang tua juga mungkin harus berlapang hati ketika si anak ini pengen tahu nih Ingin ketemu misalnya gitu ya Meskipun memang tentu kita lihat juga usianya Kesiapan dia untuk melihat realitanya yang dia bayangkan Dan yang sebenarnya dia itu seperti apa gitu Termasuk juga ketika kita melakukan proses adopsi Penting juga untuk melakukan kesepakatan dengan orang tua kandung Jangan sampai nanti yang banyak terjadi Tanpa kesepakatan tiba-tiba orang tua ini muncul di depan anak Untuk membuat anak ini merasa kaget kan Belum dia tahu bahwa dia ada diadopsi Tiba-tiba ada orang tua yang mengaku Orang tua kandung itu kan dua hal yang membuat anak ini menjadi semakin sulit bagi anak ini Jadi ketika kita melakukan adopsi itu kesiapan ketiga belah pihak itu sangat penting Jadi kesepakatan tentang di umur berapa nanti akan disampaikan mungkin bagaimana caranya Peran mereka masing-masing itu sangat penting Berarti memang di sini itu kesepakatan dan kejujuran ke si anaknya juga ya Dan juga memang menurut saya sendiri tentang proses adopsi ini adalah proses yang tidak bisa dianggap mudah Karena apa? Ketika kita memiliki anak yang kita asuh kemudian kita besarkan Kita juga perlu tahu riwayatnya Termasuk bagaimana orang tua ini dulu misalnya mengasuhnya Kalau misalnya anak ini sudah besar Termasuk riwayat kesehatan kita harus tahu detail Termasuk juga bagaimana misalnya pada saat orang tua ini mengandung Agar nanti ketika terjadi sesuatu Baik permasalahan kesehatan fisik dan emosional Kita paham mungkin hal ini terjadi Mungkin hal ini terjadi Seperti itu Jadi kesiapan orang tua itu sangat penting Banyak sekali yang memang harus diperhatikan ya Kak Dewi Sudah belum habis nih tantangan kita untuk bisa memberitahu ke anak Memang ada kesiapan-kesiapan lain memang sudah sejak awal Tapi balik lagi di segmen satu kita sudah bahas Ada alasan yang benar-benar kuat Sehingga kita harus mengadopsi anak Itu sudah menjadi konsekuensi ya Kak Dewi Dan juga komitmen orang tua ketika akhirnya dia memutuskan untuk mengadopsi anak Dan ke depannya ingin memberi pencerahan soal identitas biologis si anak itu Tapi Kak Dewi beberapa orang tua mungkin tidak bisa menghandle itu sendirian ya Kak Dewi Mungkin tidak tahu bagaimana cara memulai Atau mungkin jadi secara psikologis mereka belum siap Nah disini tentunya perlu peran profesional ya Kak Dewi Ya tentu ketika misalnya orang tua ragu-ragu kesulitan Melihat apakah anak ini siap atau tidak Kapan diberitahu Ketika itu terjadi mungkin orang tua perlu bantuan profesional untuk mengakses Kira-kira apa sih yang harus diberitahu Apakah saat ini perlu disampaikan Atau yang dilakukan hanya perlu mengenalkan konsepnya terlebih dahulu Dan lain sebagainya itu memang mungkin perlu bantuan profesional ketika orang tua ragu-ragu nih kapan ya Bagaimana ya seperti itu Atau ketika orang tua akhirnya sudah menyampaikan Kemudian muncul perubahan perilaku masalah-masalah lain yang menyertai Mungkin bisa juga bantuan profesional untuk mengatasi itu bagi si anak Oke selama ini nih Kak Dewi Pernah ada kasus seperti ini sampai ke tempat praktek Kak Dewi Tentu Itu kenapa topik ini kemudian diambil Dan pada saat itu apa yang terjadi Kak Dewi Ketika akhirnya orang tua sudah menyampaikan Kemudian apa yang terjadi dengan anak itu Kak Dewi Apakah mereka menerima dan setelah itu muncul permasalahan lagi itu seperti apa Kak Dewi Sebagian besar yang datang ke praktek bukan karena orang tuanya memberitahu Tapi lingkungan yang memberitahu justru Jadi tidak siap sehingga terjadi perubahan perilaku pada anak remaja itu yang banyak adalah dia memberontak Ada yang misalnya gak mau sekolah Atau misalnya ada juga yang kemarin sempat juga misalnya kabur dari rumah Jadi memang permasalahan seperti itu rentan terjadi Karena tadi kesiapan anak ini belum dibangun Nah pada saat itu kalau misalkan sudah terjadi kasus seperti itu Tadi kita berbicara tips kita juga butuh antisipasinya Kalau misalkan ya katakanlah memang ada saudara di rumah mungkin yang menonton Sudah terlanjur begitu belum memberitahukan atau belum mengenal konsep itu ke anak Tapi ternyata anak sudah tahu dari orang lain Yang paling bisa dilakukan apa saat ini Kak Dewi Apakah kita harus mengerti perasaan anak itu atau seperti apa Kak Dewi Mungkin ya memang tadi memahami dulu apa yang anak rasakan Dan juga membuat anak merasa yakin tentang bagaimana dia dicintai dan diinginkan Dan apapun tentang proses adopsi itu sendiri sebenarnya adalah hal yang memang diinginkan oleh si orang tua Karena kita melihat apa sih yang menjadi titik permasalahan si anak ini Kayak tadi misalnya ketika dia tahu dia diadopsi dari orang lain Apa yang menjadi kemudian masalah dari dia Apakah dia merasa misalnya dia masih tidak berharga Apakah kemudian muncul perasaan tidak diinginkan Atau muncul perasaan misalnya dibohongi Nah itu kemudian menjadi dasar kita untuk bersikap pada si anak Ketika misalnya dia merasa bahwa Oh dia anak angkat atau anak adopsi sehingga tidak merasa dia berharga Maka kita harus memberikan hal tersebut Bahwa dia justru misalnya diangkat karena Diadopsi karena begitu berharganya dirinya Sehingga anak tua ini menginginkan dia Oke Tapi kadewayu itu ada beberapa hal yang anak-anak kemudian tahu dari lingkungan luar Kemudian berontak ya Seperti yang sudah pernah dihadapi oleh kadewayu sendiri di tempat praktek Tapi nih kalau misalkan kita bayangkan Misalkan setelah sekian tahun di asuh oleh orang tua Sambungnya ini kemudian dia sudah merasa seperti orang tua Kandung gitu Ada gak kemungkinan gitu anak-anak yang ketika dia tahu bahwa dia itu sudah diadopsi Tapi tetap merasa Oh ya sudah aku merasa bahwa orang tuaku saat ini memang orang tuaku Sehingga dia tidak ada keinginan untuk bertanya soal masa lalu itu Ada gak kemungkinan Atau memang dia akan selalu mencari tahu soal itu kadewayu Ada pada beberapa anak ada yang merasa bahwa Oke itu tidak menjadi permasalahan Atau dia kemudian juga masih nyaman dengan keluarga yang baru Sehingga ya tidak muncul Yang jelas dia tahu bahwa dia bukan anak kandung Dia anak yang diadopsi Dia punya orang tua lain Tapi yang dia anggap sebagai orang tua adalah orang tua yang saat ini ada gitu Ada juga seperti itu Berarti itu tergantung juga gimana selama ini orang tua dengan anak ya Iya betul-betul Attachment itu Attachmentnya bagaimana membantuk rasa identitasnya Bahwa dia menjadi bagian dari keluarga barunya itu Itu untuknya memang sudah dari awal dari kecil begitu sudah diadopsi Atau bagi yang baru juga seperti itu bisa Dibangun identitasnya dengan pembiasaan-kebiasaan baru Hal-hal yang identik dengan keluarga ini Bisa Kak Dewayu Attachment orang tua kandung itu digantikan dengan orang tua sambung Mungkin pada saat dia diadopsinya remaja Tentu bisa karena kan meskipun kita remaja Attachment itu tetap perlu dibangun lagi kan Tetap kita perlu attach dengan orang tua pun Begitupun orang tua Sehingga itu dia tadi ya Seperti yang di awal Komitmen itu penting Sehingga memang benar-benar orang tua itu menginginkan Begitu ya untuk mengadopsi anak itu Kak Dewayu ini dari tadi kita sudah ngomong soal Gimana ketika dia tahu dan dia memberontak dan sebagainya Tapi pastinya ada suatu kondisi Kalau si anak ternyata mungkin dengan Itu tadi ya attachment yang baik selama ini dengan keluarga Akhirnya si anak menerima Oke aku adalah seorang anak yang diadopsi Nah tips untuk orang tua nih Kak Dewayu Untuk parenting selanjutnya Untuk tetap membangun attachment anak itu dengan orang tua Ketika dia sudah tahu dia diadopsi seperti apa Sebenarnya ketika misalnya anak ini sudah tahu Tentang dia adalah anak yang diadopsi Sebenarnya orang tua hanya perlu melanjutkan bagaimana pengasuhan yang sudah dilakukan Justru ketika terjadi perubahan yang drastis terhadap Sebelum dan setelah dia tahu Justru akan memunculkan kebingungan bagi si anak Karena konsistensi dalam pengasuhan tentu sangat penting Hanya saja mungkin tadi perlu membuat anak terus merasa yakin bahwa dia diinginkan Dicintai, disayangi, seperti itu Dan tetap juga dengan perdisiplinan itu juga tetap ya Jangan sampai permisif seperti yang di awal sudah disampaikan oleh Kak Dewayu Karena memang tentunya kalau untuk pola asu yang permisif itu juga mungkin tidak terlalu baik untuk anaknya Kak Dewayu Luar biasa banget nih topik kita hari ini seru ya Kak Dewayu Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan juga bisa sangat berguna untuk saudara-saudara di rumah Khususnya memang sedang ada dalam fase ini Terima kasih banyak Kak Dewayu Sukses selalu Jangan lupa stay safe juga Kita tetap bisa sering-sering ke Bisa sharing terus ya Sihat bertemu saudara di rumah dan kita akan membahas soal topik-topik lain Sukses terus Kak Dewayu Terima kasih Nitya Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing soal topik lain Tentu Ya saudara itu dia tadi ya Perbincangan Nitya bersama dengan Kak Dewayu seorang psikolog klinis anak Itu hari ini topik kita tentang bagaimana tantangan dalam mengadopsi anak Dan Nitya juga ingin ingatkan kepada seluruh pemirsa di rumah Apabila ingin menyaksikan tayangan kami Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Untuk beberapa tema-tema lalu yang sudah sempat kita bahas di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Bisa kunjungi channel Youtube kami Di Kompas TV Dewata Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata At Facebook kami di Kompas TV Dewata Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan berita-berita terkini Yang ada di channel Youtube kami di Kompas TV Dewata Nitya Mokli setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Setelah perhatian dan juga kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan Dengan selalu menggunakan masker Kemudian jaga jarak ya Dengan satu sama lain Jangan lupa juga untuk membawain sanitizer Jangan lupa juga untuk terapkan pola hidup sehat Untuk bisa meningkatkan daya tahan kubu kita sehari-hari Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!